Spesifikasi teripang pasir Teripang pasir adalah salah satu dari beberapa jenis timun laut yang dapat dikonsumsi dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan campuran obat herbal yang mampu mengobati beberapa jenis penyakit. Di beberapa daerah, teripang pasir memiliki banyak nama atau penyebutan. Teripang pasir juga biasa disebut teripang putih. Ada yang menyebutnya teripang buang kulit. Ada juga yang mengenalnya dengan nama teripang gosok. Dan untuk teripang pasir kering yang siap konsumsi orang-orang Tionghoa biasa, menyebutnya dengan nama haisem. Ada pun ciri-ciri fisik dan bentuk tubuh dari teripang pasir, yaitu berbentuk lonjong. Dan di antara banyaknya jenis teripang. Teripang pasirlah yang paling mewakili bentuknya yang menyerupai mentimun. Itulah alasannya kenapa teripang disebut juga timun laut. Tekstur tubuh kasar karena bagian terluar teripang pasir dilapisi zat kapur atau kalsium karbonat. Hal itu merupakan penyesuaian diri teripang pasir dengan lingkungan hidupnya yang banyak ditemukan di sekitar perairan dangkal dengan dasar substrat berpasir. Di sekitar padang lamun. Dan kadang juga ditemukan di area hutan bakau. Kebanyakan teripang pasir berwarna hitam ke abu-abuan di bagian punggung dan berwarna putih di bagian perutnya. Bobot teripang pasir dewasa mampu mencapai panjang tubuh sekitar 20 hingga 30 cm. Dengan berat mentah 1 sampai 1,5 kg per ekornya. Pada siang hari, saat keadaan air laut surut, teripang putih biasanya akan membenamkan tubuhnya ke dalam lumpur atau pasir. Hal itu merupakan mekanisme pertahanan diri teripang dari panasnya terik matahari dan untuk melindungi diri dari serangan predator alaminya seperti kepiting belut morai dan bahkan termasuk manusia. Bagi para nelayan teripang, teripang pasir adalah jenis unggulan yang selalu diprioritaskan saat berburu. Karena jenis ini merupakan teripang yang memiliki nilai jual yang lebih mahal. Teripang pasir diburu di sekitar pesisir pada saat air laut sedang surut. Kegiatan berburu teripang dapat dilakukan pada siang maupun pada malam hari. Selanjutnya, di rumah, nelayan akan mengolah teripang segar hasil tangkapan menjadi teripang kering berkualitas yang memiliki tingkat kekeringan yang baik sehingga akan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Walaupun harganya lebih mahal dari jenis yang lain, namun teripang pasir juga merupakan teripang yang pengolahannya terbilang lebih rumit. Karena kulit terluar dilapisi kalsium karbonat. Teripang pasir harus direbus berulang-ulang oleh nelayan. Dan untuk membantu mengupas zat kapur dari teripang pasir, nelayan biasanya akan mencampurnya dengan daun pepaya. Selain diburu oleh nelayan, teripang pasir juga adalah salah satu jenis teripang yang dapat dibudidayakan dengan metode penkultur atau kurung tancap. Hal ini banyak dilakukan di daerah seperti Papua. Teripang pasir kering biasanya akan diperjualbelikan di dalam negeri dan banyak diekspor ke luar negeri untuk dikonsumsi sebagai makanan mewah yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia. Setelah sampai di tangan konsumen, teripang pasir kering akan memiliki tekstur yang sangat keras. Sehingga, agar dapat diolah menjadi menu makanan, teripang pasir kering biasanya masih harus melalui proses perbusan ulang dan perendaman selama beberapa hari. Untuk mendapatkan tekstur ideal, biasanya teripang pasir kering membutuhkan perendaman selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Setelah kenyal dan lunak, barulah teripang dapat diolah menjadi berbagai menu makanan yang lezat. Biasanya, teripang pasir sangat enak ditumis dan dibuat sup. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka, jangan lupa like video dan subscribe channel kami. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.